Lembah tiga malaikat jilid sepuluh. Sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Silahkan Kongcu melanjutkan perjalanan ke depan, lima li kemudian kau dapat melihat lembah giyok hang koi tersebut. Bu Yung Im Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Kwik Soat Kun, kemudian tanyanya, kenapa kau tidak menghantar aku? Menghantar kekasih sampai seribuli, akhirnya berpisah juga, padahal bukan cuma seribuli saja aku menghantarmu. Terbayang kembali bagaimana selama beberapa hari ini hampir boleh dikata mereka tak pernah berpisah, timbul perasaan berat di hati Bu Yung Im Seng, tanpa terasa ia menggenggam tangan Kwik Soat Kun sambil tertawa, katanya. Aneh benar, entah siapapun orangnya, bila mengenakan baju milik giyok long kun, sikapnya menjadi berubah agak romantis. Kwik Soat Kun cepat menarik kembali tangan kirinya dan mendorong kelima jari tangan Bu Yung Im Seng ke samping, setelah itu ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Besar amatnya limu, apakah kau tak khawatir kalau di kemudian hari kulaporkan kejadian ini kepada Biao Hoa Lengcu? Bu Yung Im Seng agak tertegur dan segera lepaskan tangan, sahutnya kemudian, padahal hubunganku dengan Biao Hoa Lengcu adalah putih bersih dan sama sekali tiada hubungan apa-apa. Kwik Soat Kun segera tertawa manis, katanya. Yang paling penting sekarang adalah pergi menyelesaikan tugas penting serta mendapatkan kembali kitab pusaka ilmu pedang itu, bila kau telah berhasil dengan tugasmu, tentu saja aku akan mengundang gadis-gadis cantik dari perkumpulan Li Ji Pang untuk merayakan bersama kemenanganmu. Saat itulah gadis-gadis cantik akan memenuhi ruangan, dan terserah apa saja yang hendak kau kerjakan terhadap mereka. Andai kata aku mati di lembah Gio Hongkok. Kwik Soat Kun segera menarik kembali senyumannya, dengan serius dia menjawab. Maka itu berarti Li Ji Pang telah berhutang budi kepadamu, dengan sepenuh tenaga kami akan membantu Musin Cusian dan Lui Hwa Hong. Mendengar ucapan tersebut, Bu Yung Im Seng segera tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 setelah mendengar perkataan dari nona itu, rasanya aku jadi mau tak mau harus mendapatkan kembali kitab pusaka ilmu pedang itu. Setelah menjura, dia lantas membalikan badan dan berjalan maju ke depan dengan langkah lebat. Kwik Soat Kun juga tidak berbicara lagi, ia membalikan badan dan menyelingap masuk ke dalam gubuk. Mengikuti arah yang ditunjuk si nona, dengan cepat Bu Yung Im Seng menelusuri jalan setapak menuju ke depan. Lima li kemudian, betul juga sampailah dia di depan sebuah lembah bukit yang indah permai. Di depan mulut lembah tersebut berdiri tegak sebuah batu peringatan yang sangat tinggi, di atas batu peringatan itu tertera tiga huruf besar yang berbunyi Giok Hang Kok. Bu Yung Im Seng memperhatikan sekejap tulisan Giok Hang Kok itu, kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke dalam lembah, sementara dalam hati kecilnya dia berpikir. Ah ah ah, kenapa aku lupa bertanya kepada nona Kwik, bila telah berhasil merobohkan Giok Hang Sian Chu, apa harus kulakukan terhadapnya, dibunuh? Atau dibiarkan hidup? Sementara dia masih melamun, mendadak terdengar seseorang mementak keras. Siapa? Bu Yung Im Seng mendongakan kepalanya memandang ke depan, dia saksikan seorang perempuan setengah umur yang membawa tongkat dengan kain hitam mengikat kepala, ikat pinggang berwarna hijau berdiri lebih kurang satu kaki di depan sana dan menghadang jalan perginya. Tanpa terasa Bu Yung Im Seng berpikir di dalam hati. Kalau betul Giok Long Kun adalah kekasih Giok Hang Sian Chu, sepantasnya kalau banyak anggota lembah Giok Hang Kok yang mengenali dirinya. Berpikir demikian, dengan wajah dingin membesi dia lantas berseru, Hai, sudah berapa lama kau bertugas di dalam lembah Giok Hang Kok ini? Aku sudah bertugas selama lima tahun dalam lembah Giok Hang Kok ini, sahup perempuan setengah umur itu. HMM, tak heran kalau kau tidak kenal dengan diriku, setelah berhenti sebentar dan sengaja mendehem berat, dia berseru lebih lanjut. Sekarang laporkan ke dalam, katakan kalau aku sudah kembali. Tampaknya perempuan setengah umur itu sudah dibuat tertegun oleh perkataan Bu Yung Im Seng yang mengandung setengah gertakan tersebut. Setelah termangu sekian lamanya, dia baru bertanya, siapakah kau? Giok Long Kun Ong Chiu. Mendengar nama itu, perempuan setengah umur tersebut menjadi amat kegirangan, katanya. Aku pernah mendengar Kok Chiu membicarakan tentang dirimu, sungguh tak disangka kau telah kembali. Kurang ajar hardik Bu Yung Im Seng dengan gusar. Tampaknya perempuan setengah umur itu tahu kalau dirinya telah salah berbicara, buru-buru dia menahan rasa gelinya dan berseru. Harap Kasuka menunggu sebentar, Budak segera melaporkan kehadiranmu ini ke dalam. Selesai berkata, tiba-tiba ia merentangkan sepasang lengannya kemudian melompat ke depan. Dengan tangan kiri memegang Toya, tangan kanan menyambar sebatang dahan pohon, dia berjumpalitan ke udara dan menyusup masuk kebalik dedaunan pohon yang rimbun, sekejap metuk kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Ternyata di kedua belah sisi jalan lembah itu penuh tumbuh pepohonan yang besar, para penjaga lembah rupanya pada menyembunyikan diri di atas pepohonan yang lebat itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba berkumandang suara terompet yang dibunyikan tiga kali pendek dan dua kali panjang. Kembali Buyung Im Seng berpikir dalam hati. Entah apa arti dari bunyi terompet itu. Tak lama kemudian dari kejauhan sana berkumandang pula bunyi terompet yang dibunyikan tiga kali pendek dua kali panjang, begitu seterusnya, sambung menyambung suara itu disampaikan jauh ke tengah lembah sana. Perempuan setengah umur yang melompat naik ke pohon tadi, tiba-tiba melompat turun lagi ke atas tanah sebarik katanya. Budak telah menggunakan tanda yang paling cepat untuk mengabarkan kedatangan Anda ke dalam lembah, harap Anda bersedia untuk menunggu sebentar. Aku sudah beberapa kali mendatangi lembah ini, tempat di sekitar sini sudah aku ketahui dengan hapal, tak usah ditunggu lagi, sembari berkata di alantes beranjak dan melangkah masuk ke dalam lembah. Perempuan setengah umur itu tak berani menghalangi jalan perginya, tapi juga tak berani melepasnya masuk ke dalam lembah, buru-buru dia mundur dua langkah dan tetap menghadang di depan Buyung Im Seng, ujarnya dengan perasaan berat hati. Sekarang dalam lembah telah terjadi banyak perubahan, alat rahasia sudah diperbanyak jumlahnya, jika kau sampai terluka bagaimana mungkin Budak bisa mempertanggungjawabkan diri. Buyung Im Seng segera berhenti sembari memikir. Terhadap keadaan dalam lembah, boleh dibilang aku tidak tahu menahu, apabila aku bersikeras masuk sendiri, kendatipun tak sampai terluka oleh alat rahasia, paling tidak rahasia. Penyamaranku bisa ketahuan mereka, lebih baik aku menunggu saja sampai kedatangan mereka, dengan begitu keselamatanku baru akan terjamin, berpikir sampai di situ, dia lantas menghentikan langkahnya sambil berkata dengan suara dingin. Berapa lama aku harus menunggu? Tanda yang Budak kirimkan tadi merupakan tanda yang paling penting dan cepat, dengan cepat mereka akan datang kemari, sekalipun harus menunggu juga tak akan terlalu lama. Jelas dia sendiri pun tak bisa mengatakan sampai kapan mereka baru sampai di situ, maka jawabannya menjadi agak tergagap. Diam-diam Buyung Im Seng berpikir. Usia perempuan ini sudah lanjut, tampangnya juga jelek sekali, tapi caranya berbicara maupun tindak tanduknya. Sangat genit dan cabul, tampaknya lembah Giyo Ahangkok benar-benar bukan suatu tempat yang baik, terhadap manusia yang licik, busuk dan berbahaya rasanya aku pun tak usah mempergunakan peraturan dan tindakan seorang kuncu lagi. Ah ah ah, betul, kenapa aku tidak berusaha memancing sesuatu keterangan dari mulut perempuan ini? Berpendapat begitu, sambil tersenyum di alantas bertanya, Tahun inikah sudah berumur berapa? Perempuan setengah umur itu menjadi tersipu-sipu, sambil berkata genit sahutnya. Budak mah, tahun ini sudah 48 TH. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut, gaya perempuan itu makin genit dan tengik sehingga tampak makin jelek, ini membuat Buyung Im Seng hampir mua rasanya. Tapi dengan senyuman yang tetap dikulum, kembali katanya. 48 tahun mah merupakan umur yang paling baik bagi seorang perempuan. Benarkah begitu tanya perempuan itu dengan wajah berseri-seri? Kapan sih aku giyok longkun ongciu pernah berbohong? Betul usia budak sudah rada lanjut, tapi ilmu di atas ranjang yang kumiliki tak akan kalah bila dibandingkan dengan para budak cilik yang masih muda belia, bila longkun bertemu dengan kokcu nanti, tolong sampaikan beberapa patah kata yang indah untuk budak, asal budak bisa dipindahkan ke dalam istana, saban hari pasti kulayani kebutuhan longkun. Tanggung kau akan merasakan kenikmatan sorga dunia yang belum pernah kau nikmati sebelumnya. Buyung Im Seng segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, katanya kemudian. Baiklah. Cuma sudah cukup lama aku tak pernah bersuah dengan kokcu, entah dia masih teringat dengan aku giyok longkun atau tidak. Masih ingat, masih ingat, budak jarang sekali berjumpa dengan kokcu, selama lima tahun belakangan ini juga paling banter hanya berjumpa belasan kali, tapi ada dua kali di antaranya ku dengar ia membicarakan longkun. Membicarakan soal apa saja? Dia bilang lelaki di dunia ini, tak seorang pun yang mampu menandingi kehebatan longkun. Dia seperti merasa salah bicara, maka mukanya menjadi termangu dan untuk sesaat lamanya tak tahu bagaimana harus menjawab. Buyung Im Seng sengaja tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, tidak mengapa, katakan saja secara terus terang, aku dengan kokcu kalian meski mempunyai rasa kasih sayang, tapi banyak tahum pun sudah melakukan hubungan, tapi masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk berbuat apa saja. Dia tak usah setia terus kepadaku, aku pun tak usah menahan diri baginya. Betul sambung perempuan itu, nama besar giyok longkun sudah tersohor sampai di seantara dunia persilatan, terutama keromantisannya terhadap perempuan, entah berapa banyak gadis dan istri orang yang merindukankah sepanjang malam. Mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara derap kaki kuda yang amat kencang, buru-buru perempuan itu merubah kata-katanya dengan berkata, kata-kata ringan yang kita bicarakan barusan, harap longkun jangan sampaikan kepada kokcu. Oh oh, soal ini tentu saja tidak jawab Buyung Im Seng dengan ramainya, tapi dengan cepat telah tiba di hadapannya. Sungguh cepat lari kuda ini, baru kedengaran suaranya kini sudah tiba, pikir Buyung Im Seng. Ketika dia mendungakan kepalanya, nampaklah binatang tunggangan yang mendekat itu berleher panjang dan lagi bertanduk, ternyata adalah seekor menjangan yang tinggi besar. Di atas punggung menjangan itu duduklah seorang gadis cantik bertubuh setengah telanjang, berambut panjang sebahu dan memakai baju dalam yang ringkas. Ketika Buyung Im Seng masih memperhatikan gadis itu, si gadis di atas punggung menjangan sedang memperhatikan Buyung Im Seng dengan sepasang matanya yang besar dan jeli. Setengah harian kemudian, terdengar gadis berambut panjang itu menegur dengan merdu. Siapa kau? Buyung Im Seng segera berpikir, Aku mesti menahan diri dan berpura-pura menunjukkan sikap cabul yang tengik. Berpikir demikian, sambil membusungkan dada, katanya dengan suara dingin. Kau tak kenal denganku? Masa tidak kau lihat pakaian siapa yang kukenakan ini? Gadis berambut panjang itu memperhatikan sekejap pakaian yang dikenakan oleh Buyung Im Seng, lalu katanya, Meskipun pakaian ini sangat indah dan menyolok, sayang sekali tak tercantum namanya. Buyung Im Seng segera tertawa dingin tiada hentinya. HMM, sudah berapa tahun kau berada di dalam lembah Giyok Hangkok ini? Lima tahun tidak heran kalau kau tak tahu tentang diriku. Gadis itu tertawa dingin pula. Hi, 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 sebutkan dulu siapa namamu, coba lihat pernahkah ku dengar namamu atau belum? Cepat kembali dan laporkan kepada kokcu kalian, katakan kalau Giyok Longkun Ongciu telah kembali. Oh oh, rupanya Giyok Longkun. A-a-a-i. Setelah memandang pakaianmu itu, seharusnya aku sudah dapat menebak asal-usulmu. Dia lantas melompat kembali ke atas punggung menjangan sambil melanjutkan. Seringkali Bu Ampua mendengar kokcu menyinggung nama besarmu, jika aku tak tahu diri harap Lo Chi Ampua suka memaafkannya. Eh eh eh, memangnya aku sudah tua seru Bu Yung Im Seng. Lo Chi Ampua sama sekali tidak kelihatan tua, tetap tampan, gagah dan menarik hati. Kau memang pandai sekali berbicara seru Bu Yung Im Seng kemudian sambil tersenyum. Bu Ampua bernama Sim Hong, murid dari kokcu yang berkedudukan nomor 12. Kembali Bu Yung Im Seng berpikir. Dia saja sudah merupakan anak muridnya yang nomor 12, entah macam apa muridnya yang paling akhir? Berpikir demikian dia pun lantas bertanya, kau masih punya sumo ai? Sim Hong menggeleng, sahutnya sambil tertawa. Bu Ampua adalah anak murid kokcu yang paling terakhir, sekarang hanya menerima murid-murid angkatan ketiga, Toa Suci dan Ji Suci lah yang memberi pelajaran kepada mereka. Em, aku harus menunggu berapa lama lagi tanya Bu Yung Im Seng kemudian. Menunggu apa kereta yang menyambut kedatanganku? Sim Hong segera tertawa, jika Lo Chi Ampua ingin cepat-cepat masuk ke dalam lembah, silahkan saja naik tunggangan Bu Ampua itu. Penaga menjangan ini sangat besar, ia mampu membawa kita berdua. Baik seru Bu Yung Im Seng kemudian sambil tersenyum. Mari kita naik menjangan bersama. Seusai berkata dia lantas melompat naik lebih dahulu ke atas punggung menjangan itu. Menyusul kemudian Sim Hong juga melompat ke atas punggung menjangan, ia melayang lewat atas kepala Bu Yung Im Seng lalu duduk di depan pemuda itu, sekali mengempit perut menjangan, larilah binatang itu menunggu ke dalam lembah. Entah Sim Hong sengaja atau tidak, begitu menjangan mulai lari, dia segera memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan badannya ke belakang dan berbaring di dalam pelukan pemuda itu. Sebenarnya Bu Yung Im Seng ada maksud untuk mendorong badannya, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya. Ia teringat bahwa kedudukannya sekarang adalah Giyok Longkun Ong Chiu, padahal Giyok Longkun merupakan seorang yang romantis, masa ada kucing yang tak doyan ikan? Sekarang, setelah dia memerankan kedudukan tersebut, bagaimanapun juga dia harus menyesuaikan diri dengan perannya itu. Berpikir demikian dia lantas menggerakkan tangannya untuk merangkul pinggang Sim Hong dan memeluknya erat-erat. Sim Hong merintih lirih, lalu sambil berpaling katanya seraya tertawa. Aku dengar dari Toa Suci, katanya kau adalah seorang lelaki yang suka bermain perempuan, sepanjang hidupnya entah sudah berapa banyak kenikmatan yang sempat kau rasakan. Bu Yung Im Seng tersenyum. Selama hidup aku tak suka nama, tidak suka akan kedudukan aku cuma suka kepada perempuan yang cantik. Jika ada gadis sayur berada dalam pelukanku maka sekalipun ada orang menawarkan kedudukan bulim bengcu, belum tentu aku sudi menerimanya. Sepanjang hidupmu, sudah berapa banyak anak perempuan yang kau makan? Tanya Sim Hong lagi. Sukar dikatakan, sukar dikatakan, tentang soal tersebut aku sendiri pun tak dapat mengingatnya dengan jelas. Suhuku mempunyai rasa cemburu yang sangat besar, setelah kau mengadakan hubungan dengannya, apakah masih berani main perempuan lagi di tempat luaran? Bu Yung Im Seng segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, aku Ong Chiu bukan seorang lelaki yang harus diurus gerak-geriknya, sekalipun suhumu itu liai, paling tidak ia akan mengalah tiga bagian terhadapku. Sungguhkah perkataanmu itu? Setiap patah kata adalah kata yang sejujurnya. Gerau suciku itu berparas cantik, ayu dan menarik hati, antara kau dengannya, buru-buru buyung Im Seng mendahamu untuk memotong ucapan Sim Hong yang belum selesai, kemudian tegasnya. Soal itu mah, aku merasa rikuh sekali. Kenapa? Sebab dia adalah muridnya Gio Ahang Sian Chu. Di hari-hari biasa mereka selalu bersikap sopan bila bertemu denganku, sebagai seorang kiam puan. Masa aku berani bertindak kurang ajar. Mendengar perkataan itu, Sim Hong tertawa cekikikan. Sukar, benar-benar sukar. Tak nyana kalau Giyok Long Kun dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, tercekat perasaan buyung Im Seng setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Sebagai Giyok Long Kun aku memang tidak seharusnya bersikap begini serius. Tiba-tiba terdengar, Sim Hong berkata lagi, bagaimana sikapmu terhadapku? Terhadap dirimu. Kesanku si baik sekali omong kosong, Gio Suci ku beribu kali jauh lebih baik daripada aku, tapi kau toh tidak menyukainya, mana mungkin kau bisa menyukai aku si budak ingusan yang jelek? Buyung Im Seng merasa persoalan ini sukar sekali untuk dijawab, manusia macam apa yang dimaksudkan Sim Hong sebagai Gio Suci sama sekali tidak pernah ditemuinya, lebih-lebih tidak diketahui benar atau tidaknya ucapan tersebut. Maka sesudah termenung sebentar, dia menjawab dia sih jauh berbeda dengan kau, di mana letak perbedaannya? Kau hangat dan menggelorakan hati, sedang diadingin bagaikan salju beku, tapi setelah ucapan tersebut diutarakan, hatinya baru merasa terbangun, pikirnya. Entah murid dari Gio Hang Sian Ju itu benar-benar seorang manusia yang berhati dingin seperti apa yang ku katakan atau tidak? Tentu saja perkataan dari Buyung Im Seng ini bukan diucapkan tanpa dasar yang kuat, dari pembicaraan yang dilakukannya dengan Sim Hong tadi, dia mendapatkan kalau cuma Gio Suci-nya saja yang disinggung-singgung, itu berarti Gio Suci-nya sudah pasti adalah seorang manusia yang istimewa sekali. Betul juga, terdengar Sim Hong perlahan-lahan menjawab sambil manggut-manggut. Yee, benar, di antara kakak beradik sekalian memang Gio Suci agak istimewa perangainya, cuma beberapa tahun belakangan ini perangainya itu sudah banyak mengalami perubahan. Oh, kejadian ini sungguh merupakan suatu berita yang hangat, dapatkah kau menceritakannya kepadaku? Tentu saja boleh, sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Walaupun watak Gio Suci agak aneh, tapi setelah melalui latihan yang bertahun-tahun lamanya, dia telah mengalami banyak sekali perubahan, sikapnya sekarang sudah tak dingin dan kaku seperti dulu lagi. Beberapa tahun berselang ia masih tak leluasa menyaksikan dari tingkah laku kami semua, cuma kita tak berani mengutarakannya, tapi di belakang orang dia selalu banyak mengeritik tingkah laku suhu dan suci. Cuma belakangan ini, dia sudah tak banyak berbicara lagi, kenapa Sim Hang segera tersenyum. Sebab kritikannya itu kemudian dapat didengar oleh suhu, katanya. Apapula yang dilakukan sesudah mendengar semua kata-katanya itu setelah mendengar kesemuanya itu, tentu saja kita punya care untuk menghadapinya. Manjurkah care tersebut? Tentu saja manjur sekali, dengan suhu menjadi pengganti orang tua, kami telah mencarikan seorang kekasih ter untuk ngero suci. Oh oh, care ini memang merupakan sebuah care yang hebat sekali kata Buyung Im Seng, setelah tertegun sejenak, bagaimana cerita selengkapnya? Kisahnya sungguh menggelikan sekali, teringat kejadian ini berlangsung pada tiga tahun berselang, suatu hari suhu mengumpulkan kami suci Moai sekalian untuk menyelenggarakan suatu pertemuan, dalam pertemuan itulah ditetapkan gero suci kami akan dikawinkan. Mendengar sampai di situ Buyung Im Seng lantas berpikir. Gio Hang Sian Chu berbuat demikian pasti ada maksud tertentu. Berpikir demikian, dia pun lantas mendesak lebih lanjut. Manusia macam apakah yang dijadikan suaminya? Seorang Kong Chu anak sekolahan yang ganteng, dia bisa bersilap tidak bisa, Sim Hang menggelengkan kepalanya berulang kali, dia adalah 100% anak sekolahan. Ehem, besar sekali rejeki orang itu. Sayang, dia hanya sempat mengecap kehangatan dan kenikmatan selama tiga bulan. Kemudian, apakah dia diusir dari lembah Gio Hang Kok? Dihitung sejak malam pengantin, genap tiga bulan kemudian, dia telah dibunuh atas perintah suhu. Dibunuh ulang Buyung Im Seng dengan wajah termangu-mangu. Benar, dibunuh, gara-gara kejadian ini Gio Suci telah menangis lama sekali, sepasang matanya sampai bengkak dan sedihnya bukan alang kepalang. Kalau begitu, Gio Suci kalian itu benar-benar seorang yang sangat halus perasaannya. Betul. Semula kami mengira Gio Suci adalah seorang gadis suci yang sukar dipengaruhi, siapa tahu dia adalah seorang nona yang sangat romantis sekali, bagaimana kemudian? Kemudian, suhu kami pun bilang hendak mencarikan seorang kekasih baru untuk Gio Suci, mendengar kabar Gio Suci menjadi gembiranya bukan kepalang, hilang lenyap semua kemurungannya, dan sejak itu dia mulai berseri-seri kegirangan tak pernah terlihat ia bermuram durja lagi, malah dengan kami kakak beradik pun menjadi cocok sekali. Kemudian apakah suhu kalian telah mencarikan seorang teman lagi buat Gio Suci mu itu? Itu sih tidak. Ketika suhu melihat Gio Suci telah berubah menjadi gembira lagi, persoalan tersebut pun tak pernah disinggung kembali. Kalau begitu, suhu kalian cuma membohonginya saja soal itu mah aku kurang begitu tahu. Sementara pembicaraan sedang berlangsung mendadak terdengar bunyi yang sangat keras berkumandang di sekitar tempat itu. Tergerak hati buyung imseng setelah mendengar suara tersebut, segera tanyanya, Hei, suara apakah itu? Sim Hong segera menggerakkan matanya beberapa kali, kemudian tegurnya cepat. Hei, kenapa dengan kau? Masa lupa kalau suara itu adalah suara dengusan dari lembah kemala? A-a-a-i, sudah hampir 10 tahun lamanya tak pernah ku dengar suara semacam itu lagi. Dalam pembicaraan tersebut, mendadak dari depan sana berkumandang suara bentakan nyaring. Berhenti. Dua sosok bayangan berkelebat lewat, dari balik kegelapan di bawah bukit sana melompat keluar dua orang gadis berbaju ringkas yang menyoren pedang dengan cepat mereka menghadang jalan pergi dari buyung imseng. Ketika Sim Hong menyaksikan jalan perginya dihadang orang, buru-buru ia menarik tali lesnya dan menarik di binatang tunggangannya, segera itu juga berhentilah menjangan tersebut. Sambil melompat turun dari atas punggung menjangan, kata buyung imseng dengan lantang. Aku si ong bernama Ciu, orang menyebut diriku sebagai Giyok Longkun, pernahkah kalian mendengar nama itu? Dua orang gadis berpedang itu saling berpandangan sekejap, lalu sahutnya. Sepertinya kami pernah mendengar nama itu disebut orang, tapi sayang kami telah melupakannya. Buyung imseng tertawa hambar. Aku sudah disekap orang selama 10 tahun lamanya, benar-benar aku disekap sampai tak punya apa-apa, sampai nama pun tak kumiliki dan kedudukan juga tak dimiliki. Sim Hong segera melompat juga turun dari punggung menjangannya kemudian menegur. Hei, apakah kalian berdua sudah buta? Dua orang gadis yang menyoren pedang itu tampak tertegun, kemudian serunya bersama. Sao Kok Chu. Sim Hong tertawa dingin. Hei, 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 dia adalah sobat karibnya Kok Chu kami, HMM. Kau berdua benar-benar punya metu, tak berbiji, sampai Giyok Longkun saja tak dikenali. Buyung imseng segera tersenyum, ujarnya. Sebetulnya persoalan ini tak bisa menyalahkan diri mereka, sebelum aku meninggalkan lembah Giyok Hang Kok, mereka belum lagi menginjakan kakinya di sini, kalau toh bertemu saja belum pernah, tentu saja tak kenal jua kepadaku. Mula-mula Sim Hong agak tertegun, menyusul kemudian katanya sambil tertawa hambar. Sungguh aneh sekali. Toa suci bilang tabiatmu jelek sekali, tapi aku rasa perangaimu sangat baik dan halus budi. Buyung imseng tertawa setelah mendengar perkataan itu. Pendeta-pendeta dari kuil siyaulim si telah menyekap diriku selama belasan tahun, jika seseorang sudah terbiasa hidup dalam sekapan selama waktu yang panjang sekalipun wataknya sangat jelek pun lama-kelamaan juga akan berubah menjadi baik. Lihai sekalikah ilmu silat yang dimiliki para hosyo dari kuil siyaulim si itu tanya simhang lagi. Yeaa, selama ratusan tahun lamanya kuil siyaulim si selalu dianggap sebagai tulang punggungnya dunia persilatan, tentu saja ilmu silat yang dimiliki para hosyo dalam kuil itu lihainya bukan kepalang. Sangat bencikah mereka kepadamu? Yeaa, mereka sangat membenci terhadap setiap orang yang sesat dan cabul, kalau begitu sangat aneh sekali apanya yang aneh. Suhub pernah memberitahu pada kami, bila menghadapi orang-orang yang benci pada kita, jika ada kesempatan baik untuk membunuhnya maka berusahalah untuk memanfaatkan kesempatan itu dan membunuhnya, tak perlu bersikap baik hati lagi kepadanya sehingga meninggalkan bibir bencana di kemudian hari, kalau toh hosyo dari kuil siyaulim si itu amat benci kepadamu, mengapa kau tak dibinasakan mereka? Inilah perbedaan antara lembah Giyoah Hangkok dengan kuil siyaulim si. Simhang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian katanya, Menurut pendapatmu, Carey yang manakah yang lebih baik? Kalau dulu, tentu saja aku sangat setuju dengan Carey dari suhumu itu, tapi sekarang, aku merasa agak kurang setuju. Di manakah letak perbedaannya? Sekarang aku merasa bahwa membunuh orang juga bukan suatu Carey yang terbaik. A-a-a-i Setelah mendengar perkataan itu, aku sendiri pun menjadi bingung. Aku jadi tak tahu ucapan siapakah yang sesungguhnya paling benar. Diam-diam Buyong Im Seng berpikir. Watak dasar manusia sebenarnya mulia, sejak kecil budak ini sudah dibesarkan dalam lingkungan lembah Giyoah Hangkok, apa yang dilihat dan didengar semuanya merupakan perbuatan-perbuatan keji, jahat, dan cabul, bila disuruh menjadi perempuan mulia yang setia kepada suami dan sayang anak di kemudian hari, tentu saja akan sedikit sulit. Untung saja usianya masih kecil, Liang Sim-nya belum ternoda, ia masih bisa ditolong, sementara dia masih berpikir, kedua orang gadis yang menghadang jalan perginya itu sudah menyingkir ke samping memberi jalan. Sim-hang segera melompati lagi naik ke atas punggung menjangan, kemudian serunya, Lo Chiam Pua, mari kita pergi. Menyusul kemudian Bu Yung Im Seng juga turut melompat naik ke atas punggung menjangan, kemudian melarikan binatang itu ke depan. Bagian kelima belas, setelah menempuh perjalanan lagi selama seperminuman, mendadak Sim-hang menarik tali lesnya dan menghentikan larinya menjangan tersebut, lalu bisiknya. Sudah sampai, bangunan loteng yang tinggi besar di depan sana adalah istana Gio-hang-kyong tempat kediaman suhu. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan bangunan tersebut dengan seksama, dia saksikan bangunan besar berloteng dan yang sangat tinggi tersebut berdiri dengan begitu angker dibalik kegelapan, tak tampak setitik cahaya api pun yang menerangi tempat itu. Tanpa terasa di alantes bertanya. Ruangan itu gelap gulita, tampaknya tak ada cahaya lentera, apakah bangunan istana itu tiada yang menjaga? Suasana dalam istana terang-benderang bermandikan cahaya, saat ini suhu sedang menjamu tamu dalam ruangan istana, cuma saja jendela dan pintu ditutup oleh kain tirai yang tebal, sehingga sinar lentera tak mampu untuk menembusi keluar. Siapa saja yang sedang dijamu oleh suhu umu? Sim Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan setengah berbisik. Aku tak kenal dengan orang itu. Seringkah suhu umu menjamu tetamu di dalam istananya kembali Bu Yung Im Seng bertanya. Sim Hang segera menggeleng. Tidak, dalam lembah Gio Hang kok ini jarang sekali kedatangan tamu, seingat Bu Ampua dalam 4 tahun lebih belum pernah ada seorang tamu pun yang berkunjung kemari, tetapi beberapa bulan yang belakangan ini. Secara beruntun telah kedatangan banyak tamu di sini. Apakah kebanyakan dia jago-jago persilatan? Iya betul, semuanya adalah jago-jago persilatan. Manusia dari mana saja mereka itu? Pokoknya campur aduk entah dari aliran mana saja, pada 10 hari berselang, di sini pun telah kedatangan rombongan manusia yang terdiri dari 8 sampai 9 orang. Mereka berdiam hampir selama 6 sampai 7 hari di dalam lembah sebelum pergi, sedangkan rombongan yang baru berada dalam ruang istana sekarang baru tiba tengah hari tadi. Sebenarnya Bu Yung Im Seng ingin bertanya lagi, tetapi dia khawatir terlalu banyak yang ditanyakan sehingga ketahuan jejaknya, terpaksa dia harus menahan diri, sambil tersenyum dia pun membungkam dalam seribu bahasa. Sekarang, perlukan kulaporkan kedatanganmu kepada suhu bisik Sim Hong dengan suara lirih. Bu Yung Im Seng segera berpikir di dalam hatinya. Secara tiba-tiba Giyok Long Sian Chu membuka pintu gerbang Giyok Hang Koknya lebar-lebar, jelas dia sudah ada niat untuk menampilkan dirinya kembali dalam dunia persilatan, itu berarti juga orang yang ada dalam ruangan sekarang ini terdiri dari beraneka ragam manusia yang berasal dari macam pelbagai aliran, siapa tahu kalau salah seorang di antaranya mengetahui akan diriku? Lebih baik aku jangan pergi dahulu ke sana. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata. Sekarang antarkan aku mencari tempat duduk lebih dahulu, kemudian baru memberi laporan kepada suhumu. Sim Hong segera tersenyum. Bagaimana kalau duduk di dalam kamarku saja baik? Mari membawa jalan untukku. Sim Hong segera membalikan badannya dan berjalan maju ke depan, sambil berjalan bisiknya dengan suara lirih. Andai kata suhu bertanya nanti, kau mesti bertanggung jawab loh. Kau harus bilang kalau kau yang minta aku untuk mengajakmu menuju ke dalam kamarku, Bu Yung Im Seng segera tertawa. Baik. Katakan saja kalau aku yang memaksamu untuk membawa diriku kemari. Sim Hong segera tersenyum manis, dengan membawa Bu Yung Im Seng ia lantas berjalan menuju ke sebuah dinding bukit, ketika didorong tiba-tiba terbukalah sebuah pintu batu dari atas dinding tersebut. Bu Yung Im Seng mencoba untuk menengok ke dalam, suasana dalam gua itu gelap gulita tak tampak sesuatu apapun. Sim Hong segera berpaling, sambil menggandeng tangan kiri Bu Yung Im Seng ditariknya pemuda itu masuk ke dalam gua. Akan tetapi begitu tangannya saling bersentuhan dengan badan Bu Yung Im Seng dengan cepat menarik kembali tangannya sambil berbisik. Bagaimana kalau kau saja menggandengku? Mendengar perkataan tersebut, Bu Yung Im Seng lantas berpikir. Usia budak ini masih sangat muda, tapi nyalinya sudah begitu besar, rupanya kecabulan orang-orang Giyo Hang Kok benar-benar sukar dibayangkan dengan kata-kata. Tapi dia masih ingat perasaannya sekarang sebagai Giyo Long Kun, sebagai Giyo Long Kun maka tindak tanduknya harus romantis tidak menampik mangsa yang dijajakan di hadapannya dan pandai memanfaatkan kesempatan baik yang ada di depan mata. Maka dengan cepat dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Sim Hong kemudian bisiknya lirih. Hei, budak cilik, apa yang sedang kau pikirkan di dalam hati? Sim Hong menghembuskan napas panjang, bisiknya. Tak heran jika dalam banyak tahun belakangan ini Su Hu selalu teringat akan dirimu, ya, kau memang benar-benar memiliki daya tarik yang besar sekali terhadap kaum wanita, andai kata kau bukan kekasih Su Hau, aku. Mendadak ia menutup mulut dan tak berferbicara lagi. Mau apa kau Bu Yung Im Seng segera bertanya. Aku hendak merampas dirimu dari pelukannya sahut Sim Hong sambil merapatkan pintu batu. Kau berani tanya Bu Yung Im Seng sambil tertawa hambar. Sim Hong segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak berani. Aku berani seru Bu Yung Im Seng kemudian sambil tersenyum. Dengan cepat dia sambar tubuh Sim Hong dan mendekapnya erat-erat. Pelan-pelan Sim Hong memejamkan matanya kembali, bibirnya yang kecil mungil dibuka sedikit. Bersiap sedia menikmati kehangatan tubuh dari lelaki itu. Siapa tahu Bu Yung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Bawalah aku masuk ke kamarmu, aku ingin istirahat sebentar. Dan kau boleh memberi laporan dulu pada Kok Chu, bila aku sudah mengetahui jelas keadaan situasi di dalam lembah ini, baru kita rundingkan kembali soal ini. Pelan-pelan Sim Hong membuka matanya lebar-lebar, kemudian berkata lembut. Kau tidak berani, kau juga takut pada suhuku? Bu Yung Im Seng segera tersenyum. Aku tak takut padanya, tapi kau tak dapat menentang dirinya, aku tahu dia itu keji dan berhati kejam. Bila kau berani menentangnya maka dia pun tak akan mengingat hubungan guru dan murid lagi, dia pasti akan merenggut selembar jiwamu. Sim Hong menghela nafas panjang dengan membawa Bu Yung Im Seng masuk ke dalam kamarnya, dia lantas memasang lentera. Tampak ranjang berseperai putih teratur rapi dalam ruangan itu, tirai yang indah menghiasi dinding, indah dan nyaman dekorasi dalam ruangan tersebut. Sim Hong segera tersenyum, katanya. Beristirahatlah di sini. Akanku laporkan kedatanganmu ini kepada suhu. Kau masih muda berparas cantik dan bergaya menarik, di kemudian hari aku pasti akan berkata pada Kok Chu kalian untuk menarik kau guna melayani diriku. Sungguh perkataanmu itu tentu saja sungguh semoga saja kau tak membohongi aku. Seusai berkata pelan-pelan dia melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Memandang hingga bayangan tubuh dari Sim Hong sudah jauh dari pandangan, Bu Yung Im Seng baru berpikir. Lembah Giyok Hang kok ini benar-benar cabul dan penuh perempuan jalang. Selama berada di sini keadaanku amat berbahaya dan setiap saat terancam jebakan-jebakan maut, aku harus bertindak lebih berhati-hati, kalau bisa secepatnya mendapatkan kitab pusaka ilmu pedang itu. Berpikir demikian, tanpa terasa dia merabah obat pemabuk yang diberikan Kwik Soat Kun kepadanya itu, sementara dia masih melamun mendadak terdengar langkah manusia berkumandang memecahkan keheningan. Tergetar perasaan Bu Yung Im Seng setelah mendengar suara langkah manusia itu, pikirnya cepat benar budak itu balik kembali. Ketika dia berpaling, tampak seorang gadis berbaju hijau bergaun hijau sedang pelan-pelan berjalan masuk ke dalam ruangan. Ternyata orang itu bukan Sim Hong. Dengan sepasang metu yang jeli, gadis berbaju hijau itu mengamati wajah Bu Yung Im Seng beberapa saat lamanya, kemudian menegur. Siapa kau? Bu Yung Im Seng mendehem pelan lalu menjawab. Aku mah. Giyok longkun ong ciu. Giyok longkun bisik si nona berbaju hijau itu dengan wajah termangu-mangu. Benar. Nona baju hijau itu manggut, mendadak dia melangkah maju ke depan. Sebenarnya Bu Yung Im Seng ingin mundur ke belakang untuk menghindar, mendadak pikirnya. Giyok longkun bukan seorang lelaki yang takut terhadap kaum perempuan. Maka dengan lengan direntangkan, dia menyongsong kedatangan gadis berbaju hijau itu. Mendadak Nona baju hijau itu menghentikan langkahnya seraya menegur. Paman ong, kau sudah tidak kenal lagi denganku. Bu Yung Im Seng menjadi tertegun, kemudian pikirnya. Dia menyebut paman ong kepadaku, sudah jelas merupakan buah ampuweku, lagi pula pasti kenal aku di masa lalu, yaa, aku mesti menghadapinya secara berhati-hati. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata. Aku sudah sepuluh tahun lebih meninggalkan lembah Giyok Hang Kok ini. Benar gadis baju hijau itu mengangguk. Usiaku sudah lanjut, tentu saja tidak akan terdapat perubahan banyak, tapi kalian masih muda-muda, perubahan selama sepuluh tahun terlalu banyak bagiku, untuk sesaat aku jadi tak bisa mengenali siapa dirimu. Betul juga perkataan paman ong, ketika kau pergi meninggalkan tempat ini, aku masih berusia sepuluh tahun. Meminjam sinar lemtera yang menerangi ruangan, dia mencoba untuk mengamati nona berbaju hijau itu sekejap, tampak matanya jeli dengan alis matu yang melentik. Cantik nian parasnya, cuma bedanya dia tidak memiliki sifat jalang seperti yang dimiliki Sim Hong. Tergerak hatinya secara tiba-tiba setelah menyaksikan hal ini, pikirnya. Ah ah ah, benar, budak ini lembut dan bermuka pulos, mungkin di alah Ngo suci yang dimaksudkan oleh Sim Hong. Berpikir sampai di situ, dia pun lantas menegur. Kau kasih long go. Nona berbaju hijau itu segera tersenyum. Betul. Paman ong masih ingat denganku. Bu Yung Im Seng tertawa. Aku hanya teringat kalau kau adalah long go tapi aku lupa siapakah namamu. Aku bernama Lo Hong seru si nona berbaju hijau itu sambil tertawa manis. Betul, betul kau bernama Lo Hong. Malam ini aku sedang mendapat tugas melakukan perondaan, kulihat Sim Hong sumuai secara mencurigakan sekali masuk kemari membawa seseorang, tidak aku sangka kalau orang yang dia bawa kemari adalah Paman Ong. Bu Yung Im Seng segera berpikir, sewaktu Giyok Long Kun meninggalkan lembah, ia belum lagi berusia 10 tahun, sekalipun masih ada kenangan di dalam hatinya, tak akan terlalu banyak, kalau begitu aku pun bisa berbincang-bincang dengannya secara leluasa. Sementara dia masih berpikir, terdengar Lo Hong berkata kembali, kau sudah lenyap lama sekali, konon kau tertimpa pula musibah, oleh kejadian ini, Suhu sudah lama sekali merasa sedih dan berduka. Aku kena ditangkap oleh Hwasyo Hwasyo dari Siaulim Si, kemudian disekap lama sekali di dalam kubil mereka. Oh, rupanya begitu, kata Lo Hong sambil tertawa. Jika Suhu mendapat tahu tentang kabar ini, sudah pasti tidak akan menyerempet bahaya untuk menyerbu kuil itu dan berusaha untuk menyelamatkan dirimu. Di dalam kuil Siaulim Si penuh terdapat pendeta-pendeta yang berilmu tinggi, sekalipun Suhu mu ke sana, belum tentu dapat menyelamatkan diriku. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Malam ini Suhu mu sedang menjamu tamu, entah siapa saja yang sedang dijamu olehnya. Tamu yang datang berkunjung terdiri dari beraneka ragam manusia, ada yang tua ada pula yang muda, malah ada seorang Toto, Hwasyo yang memelihara rambut. Sim Hang telah masuk istana untuk memberi laporan, jika Suhu mu masih teringat dengan hubungan lama kami, dengan cepat dia akan datang untuk menjemput aku. Lan Hang tertawa. Dua bulan berselang, Suhu masih sempat membicarakan diri Paman denganku, kelihatannya dia masih merasa kangen sekali denganmu, Bu Yung Im Seng menghembuskan napas panjang, katanya sambil tertawa. Begitu lolos dari kuil Siaulim Si, aku langsung kembali ke lembah Giyo Hang Kok, andai kata Suhu mu telah melupakan aku, sungguh kejadian ini merupakan suatu pukulan batin bagiku. Tak usah khawatir Paman, cinta Suhu kepadamu. Mendadak terdengar bunyi langkah kaki yang cepat berkumandang datang dan memotong perkataan Lohang yang belum selesai. Lo Chiam Pua, Suhu kami mempersilahkan. Ketika dilihatnya Lohang berada di situ, ia menjadi tertegun, buru-buru dia membungkukan badannya memberi hormat. Siaul Mo Ai menjumpai Ngero Suci Lohang tertawa ewa, katanya. Enci sedang tuga meronda ketika secara tiba-tiba menyaksikan kau pulang membawa orang, aku tidak tahu siapa yang kau bawa, maka sengaja datang kemari untuk melakukan pemeriksaan. Siaul Mo Ai sudah lupa melaporkan dulu kejadian ini kepada Cici, harap Cici jangan marah. Lohang tersenyum. Kau telah membawa pulang Paman Ong, bergembira saja aku tak sempat, masa aku akan marah kepadamu. Sim Hong tersenyum. Masih ingatkah kau dengan Paman Ong tegurnya? Tentu saja kenal, cuma Paman Ong sudah tidak kenali diriku lagi. Buyung Im Seng tersenyum, sinar matanya lantas dialihkan ke wajah Sim Hong, kemudian tanyanya. Apa yang dikatakan Suh Umu? Sungguh amat kebetulan sekali kedatanganmu hari ini, andai kata kau tidak pulang saat ini dunia persilatan bakal terjadi suatu badai pertumpahan darah yang sangat hebat. Apa yang terjadi di antara tamu yang datang pada hari ini? Ada seorang di antaranya yang mengetahui akan kejadian yang menimpa Paman. Dia tahu kalau Paman telah disekap dalam kuil Siow Lim Si, mendengar berita tersebut Suhu menjadi naik darah. Dia mengajak orang untuk mendatangi kuil Siow Lim Si serta menuntut pembebasan. Apakah Suhumu akan pergi seorang diri? Tentu saja dia akan membawa serta kami suci muai sekalian. Selain itu tamu-tamu yang hadir hari ini juga bersedia membantu Suhu. Kau telah berjumpa dengan tamu-tamu itu, tahukah kau mereka berasal dari aliran mana saja? Soal ini tidak begitu boampu ketahui, cuma di dalamnya terdapat aneka macam-macam manusia dari pelbagai aliran. Diam-diam Buyung Im Seng amat kesal sekali, pikirnya. Sekalipun rencana yang diatur pihak Li Jipang sangat sempurna, tapi mereka tak mengira kalau pada malam ini Giyok Hang Sian Chu sedang melakukan perjamuan tamu agung, kata orang manusia sejenis akan berkumpul menjadi satu, sudah pasti orang-orang yang mengadakan hubungan dengan Giyok Hang Sian Chu juga bukan manusia sembarangan, siapapun tahu kalau di antaranya yang hadir ada juga teman-teman dari Ong Chiu, siapapun jika sampai berjumpa muka, tak urung mereka pasti akan mengajakku untuk membicarakan kembali kenangan lama, padahal aku tak tahu apa-apa, bagaimana nanti caraku menjawab pertanyaan mereka? Terdengar Sim Hang berkata lagi dengan suara lirih, suhu merasa girang sekali setelah mengetahui kedatanganmu kembali di lembah Giyok Hang Kok, dia menyuruh kau datang ke ruangan tengah untuk bersuhamuka, dengan tamu-tamu agung itu, agar kau pun dapat mengisahkan kembali pengalamanmu sewaktu kabur dari kuil Siaw Lim Si kepada semua orang. HMM, peristiwa terbekuk dan disekapnya aku dalam kuil Siaw Lim Si merupakan suatu kejadian yang memalukan, apanya yang bisa kubanggakan di hadapan mereka? Soal ini Bu Am Puat kurang begitu tahu, tapi suhu menyuruh kau datang ke ruangan tengah. Bu Yung Im Seng segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku tak mau pergi. Kenapa seru Sim Hang terperanjat? Kisah tertangkapnya aku oleh Hwasyo Hwasyo Siaw Lim Si telah diketahui oleh orang-orang dalam ruangan itu, aku tak puni muka berjumpa lagi dengan mereka, lantas apa yang mustiku katakan kepada suhu? Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir sebentar, lalu sahutnya. Katakan kepada suhumu bahwa aku baru akan berjumpa dengannya jika perjamuan telah bubar nanti. Sim Hang segera menengok ke arah lohong, mukanya penuh rasa ragu dan bimbang. Lo Hang segera tertawa hambar, katanya. Tidak mengapa, meski watak suhu jelek, tapi sikapnya terhadap Paman Ong sangat mengalah, katakan saja kepada suhu apa yang Paman katakan. Sim Hang manggut-manggut, katanya, kalau memang Cici berkata demikian, aku rasa tak berakal salah lagi. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Memandang bayangan punggung Sim Hang hingga lenyap dari pandangan mata, Bu Yung Im Seng baru menghela napas panjang, katanya. Apakah suhumu masih berdiam di tempat tinggalnya dulu? Betul, dia masih tinggal di tempat semula. Bu Yung Im Seng segera menghembuskan napas panjang, katanya. Sepuluh tahun sudah lewat? Mungkin aku sudah lupa dengan jalan menuju ke sana. Ah ah ah, mana mungkin kata lohang sambil tersenyum, kau sudah tinggal selama banyak tahun di tempat itu. Terkesiap Bu Yung Im Seng mendengar perkataan itu, pikirnya dengan cepat. Budak itu benar-benar seorang yang cerdik dan berotak oncer, ternyata dia tak mau menyebutkan di manakah tempat tinggal Giyo Hang Sian Chu, aku tak boleh bertindak terlalu gegabah. Berpikir demikian, sambil senyum, katanya tentu saja setelah ku perhatikan sekali lagi suasana di sekeliling tempat itu, aku akan teringat kembali, Paman Ong, Bu Ampua ingin menanyakan satu hal kepadamu, entah bolehkah kuajukan pertanyaan tersebut? Diam-diam Bu Yung Im Seng telah mempertinggi kewaspadaannya, sambil tertawa sahutnya. Soal apa? Katakan saja. Selama beberapa tahun ini, apakah Paman Ong disekap di dalam kuil Siow Lim Si Ye A A? Betul. Aku selalu disekap mereka di dalam sebuah kamar rahasia yang dikelilingi dinding tebal, boleh dibilang hubungan dengan dunia terputus sama sekali. Apa pendekta-pendekta Siow Lim Si benci sekali terhadap tabiat dan tindak tanduk Paman itu? Tentu saja, mereka telah menyekap diriku selama hampir 10 tahun lebih, penderitaan semacam itu bukan suatu penderitaan yang enak dirasakan. Kalau memang pendekta-pendekta dari Siow Lim Si merasa benci sekali kepadamu, mengapa mereka tidak membunuh dirimu? Mungkin mereka merasa kehidupanku di dunia ini masih ada sedikit kegunaan, agar lebih banyak perempuan yang kau perkosa? Bu Yung Im Seng menjadi tertegun, sinar matanya segera dialihkan ke wajah lohang dan menatapnya lekat-lekat, kemudian ujarnya. Andai kata aku tak disekap selama 10 tahun dalam kuil Siow Lim Si, dengan ucapan itu, aku sudah akan merenggut selembar jiwamu. Lohang tertawa hambar. Dalam ingatanku, di antara kerutan dari Paman Ong selalu terbawa tiga hawa pembunuhan, tapi setelah berjumpa lagi dengan Paman Ong hari ini, ku lihat hawa pembunuhan tersebut tampak sudah hilang tak berbekas, oleh sebab itu aku baru memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Nyalimu sungguh teramat besar. Lohang tertawa hambar. Tapi aku tetap beranggapan bahwa Paman Ong sama sekali berbeda dengan Paman Ong yang dulu. Di mana letak perbedaannya? Banyak sekali perbedaannya, kalau bukan watak Paman memang mengalami perubahan besar, itu berarti, itu berarti. Itu berarti apa tukas Buyung Im Seng ketus? Itu berarti kau adalah Paman Ong palsu. Tercekat Buyung Im Seng mendengar perkataan itu, segera bentaknya keras-keras. Kau bilang apa? Mendadak dia melancarkan sebuah cengkeraman untuk mencelakai tangan kanan Lohang. Dengan suara dingin Lohang berkata, Kau sudah meninggalkan lembah Giyok Hang Kok selama 10 TH, perubahan yang kau alami selama 10 tahun ini sungguh terlalu besar, sekalipun kau adalah Paman Ong yang sebenarnya, juga tak dapat sembarangan turun tangan untuk membunuhku. Bila ku bunuh kau, paling banter aku akan cocok dengan suhumu, aku tak percaya kalau dia akan mengusir diriku dari dalam lembah Giyok Hang Kok ini, seandainya kau benar-benar adalah Paman Ong, kau tak akan mempunyai keberanian tersebut untuk membunuhku.